Pemirsa mobil yang terjun ke Sungai Mahakam Samarinda, Kalimantan Tibur sebelumnya dikabarkan mengangkut 4 orang. Namun saat dievakuasi, tidak ditemukan penumpang di dalam mobil. Seperti inilah proses evakuasi pengangkatan mobil minibus yang tercebur di Sungai Mahakam. Sebuah mobil minibus berwarna putih dengan nomor kendaraan KT-1256ZC berhasil diangkat ke darat dalam kondisi bagian depan ringsek dengan pintu tertutup serta tidak ada penumpang sama sekali atau dalam keadaan kosong. Tim Inavis Polresta Samarinda tidak menemukan adanya tanda-tanda pintu terbuka atau dibuka paksa dan tidak juga terdapat kaca yang pecah, sehingga hampir dapat dipastikan jika mobil tersebut dalam keadaan kosong tanpa penumpang. Jadi tidak ada kemungkinan sesuatu keluar dari mobil gitu, tidak ada ya Pak ya? Kalau melihat kondisi mobil di dalam air, menurut tim SAR, dan setelah kita naikkan sih kayaknya mustahil, tapi sekali lagi semuanya kan masih... Sebelumnya petugas gabungan dari SAR, Brimopol Dakaltim, Satpol Airpol Sek Samarinda, serta sejumlah relawan melakukan pencarian mobil yang terjun di Sungai Mahakam, area dermaga Pelabuhan Samarinda.